Kalau kecelakaan sama perempuan lebih bahaya juga loh, lo harus tanggung jawab Ngeri-ngeri sedap Iya kan? Kalau orang Arab biasanya yang lama ya? Tergantung Lo pernah sama ekstras belum? Anjir, anjir Anjir Pak, gue gak suka Jepang Iya berisik ya Berisik Udah kecil-kecil Berisik lagi Kecil badannya Berisik, bagus juga kagak, ngeselin nih Hahaha Hai gue udah sampe di rumah Ritki Jadi ya mumpung belum teknik nih kita kepo Jadi gue mau tanya-tanya sedikit tentang urusan perumah tanggaan dia Yang kayaknya rumah tangganya tuh gak pernah ditirpa angin badai, angin ribut, angin topan Kita cek dulu, mumpung istrinya gak ada Jadi gue bebas melakukan apa aja di rumah ini Bitu Suka-suka gue dong Waju udah dibuka aja lagi Iya gak kenapa emang kalau waju dibuka Gak kenapa Kalian panas Assalamualaikum Pak Iya ini Ritki, bukan Ritki Bawel Hai guys Ritki Al Hapsih Ritki Al Hapsih Ritki Al Hapsih Ritki Al Hapsih Lo main Youtube juga Jadi gue baru tau Ternyata Ritki Al Hapsih ini hobi banget sama yang namanya motor Yaitu motor Vespa Ini kayak vintage vintage Ini tahun 83 83 Ini 100cc Ini tahun? Ini tahun 71 150cc Itu tahun 2004 150cc Itu 2005 Semuanya 2 tak Berarti kalau tahunnya udah jadul berarti lama dong? Eh lama dong Berarti mahal dong? Iya Iya Kalau kondisinya original mesinnya semua Terus kondisinya masih bagus ya lumayan sekarang Ini original gak? Ini original cuman gue repaint Gue chat Oh Karena dulu chatnya udah buluk banget Oh Kenapa sih? Kok lo suka main Vespa? Karena Unik aja gitu Kopling di kiri Mesin di kanan Terus koplingnya di tangan Lu Kiar burung di dalam tembok? Apa gimana sih? Itu gak gue Coleh rumah gue Belum gue jaring Jadi burung masuk ke situ tuh Oh jadi lu Sarangnya di dalam Mereka bikin sarang di dalam situ Oh beda lagi Beb Biasanya Kalau burung itu taruh di dalam kandang Kalau Ritki itu Burungnya ditaruh di dalam tuh Pinggiran-pinggiran tembok Jadi tiap malem selalu ada suara burung ya Oh unik Oh pagi Unik Unik itu harus dicontoh Iya kan Jadi masuk-masuk ke sini nih burung? Enggak Cuman di situ Cuman di situ Iya tuh tainya tuh Lu gimana sih? Ya harusnya ditutup Belum ditutup itu Nyamuk gak masuk nyamuk? Enggak Oh gak ada nyamuk di daerah sini Enggak Oh tapi dipikir juga ada motor Mogie loh Duketes Duketes Iya kan Duketong Lu kayaknya jarang mainin ya Iya Terus kenapa dibeli sih? Kalau cowok tuh kenapa suka spend money yang gak jelas gitu sih? Bukan Karena ini Terakhir keluar di 2016 Waktu itu Dia cuma 7 unit Kebetulan gue emang Emang waktu itu pengen punya motor 1200 cc Terus dia full black Terus dia full black Jadi gak perlu dimodif lagi Emang udah begini Oh Gue pake sih Kilometer udah 7000 Karena gue pake dari 2016 Cuman gue belum ganti ban Karena dia udah liat nih Udah Udah Itu Kopong Udah 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 keluar serabut Udah keluar serabut Udah Takut kecelakaan Kecah Gue harus ganti Karena kecelakaan motor sama mobil tuh lebih bahaya motor ya Ngeri Kalau kecelakaan sama perempuan lebih bahaya juga loh Lo harus tanggung jawab Ngeri-ngeri sedap Iya kan Eh Sini dulu Boleh Boleh ya Boleh Anak berapa sih anak? Ehm Anak Tiga Tiga Pertama gue married di Cere Cere Oh lu cere juga? Anak satu Satu club Satu club berarti Cere anak satu ikut mamanya Ehm Yang kedua ini Bini gue janda anak dua Berarti lo belum punya anak dari yang bini? Belum Married 3 tahun lalu Oh sampe sekarang belum dikarunian anak Belum dikaruniakan anak Tapi ini gak mau cerai dong Gak Kok gak hanya gitu? Gak Gak Kok lu gitu? Enggak lah ya Udah lah dua kali cukup 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 dua ya? Cukup Tapi rumah tangga aman? Tentrem Alhamdulillah aman Tentrem Ada godaan gitu gak sih? Ada godaan gitu gak sih? Banyak Banyak ya? Godaannya apa aja tuh? Iya godaan Maksudnya ya kan ketemu orang Ya sama-sama ketemu Kayak dia kerja Ketemu customer Segala macam Gue juga di lokasi syuting Ketemu lawan main Gitu ya Saling jaga aja sih Menjaganya gimana? Jadi macam-macam Gitu aja Kan gak tau kalo macam-macam atau engga Ya gak ketau Hahaha Lo parah juga Apalagi kan lo suka ikut main bola kan? Iya Kan banyak tuh laki-laki yang brengsek disitu Yang lo kenal Yang gue kenal Yang gue kenal yang brengsek Ada yang sama istri orang Ada yang sama cowok nakal Ngeri banget Ngeri kan? Lo kayak gitu gak? Kok lo tau? Hahaha Lo termasuk laki-laki yang suka menerima tantangan gitu gak sih? Gue suka banget challenging Suka? Uh Apa yang lo suka dari challenges itu? Bikin empot-empotan atau gimana? Berarti lo udah pernah mencoba dong? Ada adrenalin ya Berarti lo udah pernah mencoba? Dulu Dulu pernah mencoba? Dulu Dulu gue bandel banget Masuk bolongan mana aja Dia kan pemain bola Enggak Gawang mana pun udah lo masukin Enggak Pilih-pilih Pilih-pilih Hahaha Ya iya lu Lu bagus loh milih-milih Ceng kayak Semuanya Jangan kayak tim gue Tim gue siapain dimasukin Mas Miluk Gue juga bingung deh kadang-kadang Abal-abal gitu Abal lo tau? Tau Semuanya dimasukin sama dia Iya Gue gak pernah pakai kondom lagi Sekalian deh kan Sekalian jualan, sekalian ngicit Makanya titiknya hitam banget Gue bingung Itu titik tapar Gue tau sih Lebih kayak kedodol ya Kedodol lu tau gak? Kalo di Ngek-ngek Kek kecil Belagu lagi Bener Gue tau kan gue sama dia kan Keluarokota balang terus Iya gue liat di postingan dia Betah dia ikut sama gue Pasti Enak bonusnya banyak Sengaja Jadi kalo gue lagi mandi Sengaja dia masuk ke kamar mandi Kayak gitu Hah? Serius? Ngapain? Gatau ngajak ngobrol aja Padahal ngobrol bisa habis gue habis mandi kan Iya ngapain lu lagi mandi Gak boleh Parah kan? Lu gilangin aja orang tua itu deh Lu bingung Bal Halo Rifki tuh lu ini ya Restoran Arab ya? Iya Al-Habsi Al-Habsi Yaman Gue sama dia dong Iya sama si Dea Berarti gede dong? Lumayan Keinginannya gede Harapannya gede Harapan, mimpi-mimpinya Mimpi-mimpinya gede Barangnya Apaan? Apaan? Bikin lama apanya? Semangat kerjanya Etos kerja Iya Harus lama Supaya puas Iya kak Supaya apa yang kita kerjakan Kita raih itu puas Puas kak Hasilnya nyata kak Nyata Real banget Kalo Rifki tuh sukanya di atas atau di bawah? Di atas Missionary Missionary Kenapa? Karena kita tujuan ini harus ke atas Bener Jangan ke bawah Jangan Jangan Oh sukanya di atas Kalo Rifki suka bokong apa toket? Stafelajin toket Suka bokong apa? Stafelajin toket Toket Kenapa suka toket? Karena memang ya Dari awal objeknya itu kan Pastikan kalo perempuan Tapi kan ada Oh yang terlihat Gak mungkin lu liat Bokong lu dong Berarti lu belum pernah anal ya? Enggak Belum? Belum nyobain? Tapi lu ada asret gak? Enggak Kenapa? Jadi pantat Iya Ini enggak Ih cobain Mendul Masa? Iya Masa Masa Hahaha Susah ya pemain zonetron itu ya Mimik mukanya tuh suka berubah-berubah Sudah lo kaget Hahaha Rifki Lu pernah Lu pernah Ini ya? Pernah Blodjob Eh blodjob Pernah Apanya namanya kalo sekarang cowok tuh apa? Coli Pernah coli sendiri kak? Enak aja lu Lu gak pernah coli? Pernah Hahaha Waktu itu lu coli ga dalam keadaan kenapa? Karena waktu itu dulu gitu ya Lagi pengen Oh Tapi sama pasangan bosen? Enggak Emang gak ada pasangan Emang lagi gak ada pasangan Lagi gak ada pasangan Jadi coli Nonton bokep? Salahnya nonton Supaya ada rangsangan Kalo gak nonton gak bisa Oh gitu Iya Biasanya lu suka nonton bokepnya Bokep mana? JPN Atau Amerika Brazzles Oh iya Wih Apa? Gue gak suka Jepang Iya berisik ya Berisik Udah kecil-kecil Berisik lagi Kecil badannya Berisik Bagus juga kagak Ngeselin nih Jembut Hahaha Jembutnya banyak Ih Iya kan? Lu jembutan gak? Enggak Masa? Bersih dong Tapi ini aja lu bunuhnya banyak Ya tapi kan disitu dibersihin Supaya itu berhubungan jangan risih Oh gitu Biar gak ngepel ya Iya Biar gak ngepel ya Lu pernah sama ekstras belum? Anjir Jaman dulu Kan nanya Jaman dulu lu pernah sama ekstras gak? Ekstras syuting? Iya Hajar? Gak pernah Gak pernah Kalo Kalo Kasiapa? Eh gak usah sebutin Jaman dulu Jaman dulu Shuting Shuting Serial kalo gak salah Pasti artis-artis baru ya Gak terkenal kan Hmm Kayaknya banyak deh Enggak Gak Gak Lu kayaknya Parkboy deh Udah dulu Dulu Muka-mukanya tajem nge Parkboy Iya Ini hidungnya nih Kalo kena clitoris endul Udah gak usah pake lidah lagi Udah gini-gini Tau kuas material Tau Sat-sat-sat Kayak gitu Kayak gitu loh Lu jangan mancing-mancing Riff Penasaran lu ya? Cobain deh Bentar gue cobain loh Kan gue freelance Ya lu freelance gue enggak Hahaha Penghabisan lu enak gue Ribut Iya Cukup tau aja lah Oh iya Enggak ya bercanda Bercanda Bercendol itu Apa lagi yang mau dipertanyakan? Oh iya kita syuting lagi Denny Kita kepo dulu Ini udah segmen terakhir kan? Iya Beb kita syuting dulu ya Beb Kita lanjut lagi yang jorok-joroknya Guys Nih gue kedatengan Hahaha Oke udah selesai syutingnya untuk hari ini Terima kasih juga Riff Kim Terima kasih Ini namanya kiss persahabatan Harus begitu Maaf ya kalo ada yang kurang-kurang Di sini Di rumah ada yang banyak yang kurang Lu main-main dong Iya siap Rumah gue deket banget di sini Gimana? Tukangan Coba jatuh tempat gue dong Ketukangan? Ketukangan? Hehehe Hehehe Masa ngapa? Masa ngapa? Hehehe Masa ngapa? Masa ngapa? Nih 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 Masa panggil ya Anytime Aku ada buat kamu Yaudah aku pamit dulu ya Oke Terima kasih Eh enggak dong Ceritanya kan kayak Pengenai Hehehe 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 Thank you Thank you banget ya Thank you Bye Bye Baa So And So Timo Terima kasih telah menonton!